Oke ini contohnya cara membuat outline pada wajahnya agar ada tipis tebalnya Jadi contohnya yang pertama Ini sudah tambah layer Ya kan ganti ini namanya layer outline Layer outline jika sudah Kemudian pilih brush Tunggu gue hapus dulu ini Oke sudah Di brush ini aku pakai CS6 Tampilannya seperti ini Thumbnailnya Kalau mau yang biasa Mungkin tahu saja caranya Ini nomor 4 1,2,3,4 Kalau pakai nomor 2 Tidak bisa dilancipkan Kalau nomor 4 bisa Sudah Ini aku pakai nomor 7 Tes dulu Oh Tidak ada warnanya Nah ini Kita tes Oh iya Ini layer di bawah Nah gitu Jadinya Tunggu pulang Oke kita mulai Misalkan ini Bagian Bagian matanya Brose sudah dipilihkan tadi Nomor 7 Habus Itu ininya Nomor 4 Baru pilih Pen tool Terus Tangan Kiri Itu akan memotong Itu akan memotong Nah putus Lepas ALT Baru tarik Dari sini Dari sini lagi Baru klik kanan Baru pilih Struk Pad Aktifkan ini Simulate nya Oke Klik kanan lagi Pad nya buang Kalau kematikan Nah ini sudah terbentuk Outline nya Contoh lagi Misalkan ini Nah kalau gini kan Masih enak Nah Lalu kasusnya Mau belok ke sini Masa ini harus dipendekin Gak perlu Tekan tombol ALT direndam Klik di batas ini Putus langsung Nah supaya ini Melenggung gini Jangan disini posisinya Posisikan disini Rendam Sambil geser Nah Tekan ALT lagi Potong Dulu Nah Jadi kita lebih enak Membentuknya Habis disini lagi Klik kanan Pilih Pilpet nya Kalau mau disi warna Jangan langsung tekan Oke Pilih color dulu Nah atur Ini Tingkat Kepekatan Warnanya Kalau ini Pilihan warnanya Pilih aja yang Warna hitam Maksudnya Kepekatannya Oke Nah terisi Klik kanan lagi Baru Pad nya dibuang Itu Alisnya ini Kalau mau lebih artistik Ini bisa dipotong Klik disini Klik disini Direndam Tarik Nah tekan ALT Untuk memotong Ininya nih Nah putus Baru klik disini lagi Nah tekan ALT lagi Direndam Klik disini Pakai mouse Kliknya Lepas Nah Terus disini lagi Tekan ALT Nggak Direndam dulu Gini Baru tekan ALT Klik batas warnanya Putus Habis itu Klik disini dulu Rendam Nah lepas Baru tekan ALT Klik di batas warna Baru gini Hubungkan Nah Pas dihubungkan Klik kanan Pilih Make Selection Ini bisa berubah Jadi seleksi Klik OK Dalam keadaan Terseleksi ini Baru tekan di keyboard Tombol DEL Atau DELET Seleksinya bisa dibuang Bisa melalui sini Selekt Diselekt Cuma car cepatnya Ini ada Tombol kombinasinya kan Ctrl D Jadi aku pakai Ctrl D aja langsung Nah Kalau aku matikan Layar fotonya Hmm Sekali lagi Misalkan bagian ini Kelopak matanya Ininya Lipatannya maksudnya Klik aja disini Klik disini Direndam Ups Kepanjangan Kulang Dari sini aja deh Nah sudah Klik kanan Stroke pad Ini jangan lupa diaktifkan Oke Ini contoh aja dulu lah Nah tadi itu Ini Stop dulu Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.